Enak asli, sumpah Terbaksa, gedung peninggalan jaman kolonial Belanda ini mengalami penyusutan Jadi bau obat Teman-teman, ini dulu di jaman kolonial, ini sebetulnya gedung ini tuh gede ya, agak lebar gitu badannya Tapi karena sudah ada pembangunan jalan di sisi kiri dan kanannya Jadi dengan terbaksa, gedung peninggalan jaman kolonial Belanda ini mengalami penyusutan ya Ini jadi ramping begini, jadi kurus gitu Tapi tidak mengurangi nilai sejarah yang terkandung di dalamnya Mantap Sejak kedatangan VOC Belanda ke Batavia, banyak dinamika yang terjadi Pihak VOC mendirikan tembok Batavia untuk melindungi pusat pemerintahan dan bisnisnya dari serangan musuh VOC Ketika proses pembangunan tembok Batavia ini, pihak VOC memindahkan orang-orang Tionghoa ke luar kawasan tembok Batavia Wilayah yang sudah disiapkan VOC ini akhirnya kita kenal dengan kawasan gelodok Strategi VOC memindahkan pemukiman orang-orang Tionghoa ini sepertinya berhasil Terlebih lambat laun kawasan ini berubah menjadi kawasan bisnis yang penting sampai sekarang Singkat cerita, pada tahun 1928 berdirilah sebuah toko obat atau apotek yang diberi nama Apotek Junghoa yang sekarang kita lihat Apotek jaman Belanda ini berada di kawasan gelodok Karena pemilik mengharapkan keuntungan atas ramainya pembeli di kawasan bisnis ini Hmm, strategi bisnis yang sangat efektif Nah teman-teman, untuk buktinya di jaman Belanda itu bangunan ini tuh masih lebar gitu ya Di samping sebelah sini masih ada foto lawas ya Pemandangan kota Batavia pada jaman itu dan juga nih ya Ini Apotek Junghoa yang pada saat itu badannya masih lebar Ini bangunan aslinya ya, di bawahnya juga ada Dan pemandangan sudut lain Apotek Junghoa ini ya Ini masih ada tersimpan rapi di salah satu bagian pancoran tea house ini gitu Jadi biar pengunjung tahu sejarah gedung ini, mantep Selain itu teman-teman di pancoran tea house ini Di bagian depannya ya, ini di belakang saya ini Ada teh yang memang disediakan gratis untuk pengunjung yang kebetulan lewat Mungkin ini adalah bentuk sedekah dari pemilik pancoran tea house ini Sekarang kita coba tehnya kayak gimana ya Kebetulan badan saya emang hari ini kurang fit Jadi siapa tahu abis minum teh ini badan langsung cenghar gitu ya Coba Enak asli, sumpah Tehnya asli enak Gini maksudnya, teh gratis yang saya minum tadi itu merupakan sebuah tradisi yang bernama Patekoan Pa artinya delapan, sedangkan tekoan artinya teko Tadi lihat kan ada delapan teko yang berjejer Tradisi ini dimulai sejak abad 17 oleh seorang kapiten Tionghoa di Batavia Yang bernama Ganji beserta istrinya Mereka sengaja menyediakan teh gratis untuk diminum siapapun orang yang merasa kehausan ketika lewat di depan kantornya pada saat itu Tradisi ini menyiratkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang diperoleh dalam hidupnya Dengan berbagi kasih kepada sesama manusia dalam secangkir teh Tradisi ini sempat berhenti ketika sang kapiten Tionghoa wafat Akhirnya tahun 2015, tradisi ini dihidupkan lagi oleh pemilik dan manajer pancoran Tihau sampai sekarang Kemungkinan besar karena terkandung makna bersyukur tadi Dengan tujuan akhir mendapatkan berkat dari Tuhan atas rejeki yang didapatkan Wah ini sih perlu banget dicontoh soalnya manusia susah banget diajak bersyukur Peace, damai Sekarang kita coba masuk ke dalam ya Saya juga sekalian mau kasih tau range harga menu teh dan makanan Yang nanti kita coba cari tau di dalam range harga tehnya itu berapa ya kalau di dalam Begitu, mantap Sejak awal bekas apotik Tionghoa ini terdiri dari dua lantai Belum diketahui pasti siapa arsiteknya Salah satu indikasi bahwa gedung kolonial ini bekas apotik adalah ruang kasir yang masih menyerupai tempat penyimpanan obat tradisional khas Tionghoa Di lantai bawah inilah orang-orang yang mau membeli obat di apotik ini bertransaksi Obat-obatan yang dijual pun saya yakin masih banyak berupa obat tradisional China Walaupun ada juga obat-obatan modern yang dijual Mengingat bekas apotik Tionghoa ini sudah beroperasi sejak tahun 1928 Kita semua tahu reputasi obat-obatan China yang manjur alias efektif untuk mengobati berbagai penyakit Kecuali sakit hati karena patah hati Oh iya, saya belum kasih tau apa itu Tionghoa Nama Tionghoa sama artinya dengan Tionghoa, China, dan sejenisnya Untuk menunjukkan bahwa apotik jaman Belanda ini dimiliki dan dikelola oleh orang Tionghoa Nama Tionghoa saat itu sedang populer untuk menggantikan nama-nama yang sifatnya kebangsaan Tionghoa Teman-teman, sampailah kita di lantai atas bekas apotik jaman Belanda ini Belum diketahui pasti berfungsi sebagai apa dulunya Tapi kalau boleh saya menduga Lantai atas ini dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal pemilik toko obat Atau beberapa karyawannya serta gudang stok obat-obatan untuk dijual Karakteristik semacam rumah toko ini juga cukup lumrah pada masa itu Sekarang lantai atas bekas apotik jaman Belanda ini digunakan Untuk tempat makan dan minum para pengunjung Dapur untuk koki memasak Serta ada toilet untuk pengunjung Pipis di bekas apotik peninggalan Belanda Jadi bau obat Nih, buat yang dari tadi nungguin kisaran harga menu di bekas apotik Cunghoa Siap-siap yeh Range harga menu makanan dan minuman di pancoran tea house ini Berkisar antara 100-200 ribu per orang Ada juga minuman yang kisaran 50 ribuan aja Tapi berhubung saya lapar dan haus lagi Abis ngoceh di bawah tadi Saya pesan nasi goreng seafood dan es teh lemon disini Liat nih, ekspresi muka saya pas makan Udah gelisah mikirin ongkos pulang Hehehe Tapi harga gak pernah bohong Nasi gorengnya enak banget Es teh lemonnya sugar banget Oh iya, buat teman-teman yang muslim Jangan khawatir karena menu makanan disini halal Atau kalian bisa tanya dulu ke Writers Menu apa aja yang halal Biar kalian tambah yakin Kenapa ya restoran bekas apotik ini ada nama pancorannya Jadi gini, zaman dulu ada sebuah pancuran air Yang terdapat pada kawasan ini Pancuran tersebut lambat laun Disebut masyarakat sekitar dengan pancoran Pancuran air tersebut ini Mengeluarkan air Serta menimbulkan bunyi grojok Yang akhirnya disebut gelodok Oleh orang Tionghoa disitu Karena saat itu lidah mereka Sulit menyebut kata grojok Hai ya Mungkin karena sebab itulah Nama restoran ini tidak lepas Dari sejarah asal-usul nama Kawasan gelodok ini Bekas apotik jaman Belanda ini Mengajarkan kepada kita semua Tentang arti sebuah solidaritas Dari filosofi minum teh bersama Semangat dalam hidup Bekerja cerdas Bersyukur Dan berbagi kasih kepada sesama manusia Iya saya tahu Meskipun sulit pada prakteknya Jika ada niat Maka nilai pelajaran yang dipetik Dari bekas apotik jaman Belanda Yang tadi saya sebutkan Perlahan pasti terlaksana juga Nah berarti teman-teman Kalau dilihat dari foto lawasnya ya Berarti dulu pintu masuk utamanya Ini yang ini nih Yang ada di sudut ini nih Nah tadi pas banget Saya makannya itu Di atas itu tuh Nah tuh Pas banget di bawah pintu masuk utama Teman-teman itu tadi Perjalanan kita hari ini Semoga bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe aja langsung Nyalain tanda loncengnya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Bye Sampai